selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channelnya mas jikal di video kali ini saya akan bagian tutorial cara membuat rangkaian dengan unuhan 2 mata kail dengan percabang T yang tentunya anda anda akan jadi seperti nali jadi satu nanti untuk simak terus awalnya membuat rangkaian dengan 2 mata kail atau kita bisa menyebut ini untuk bisa juga untuk ikan tombro atau mancing ikan lele ya tapi kalau 2 mata kail biasanya dendrung kita mancing buat ikan tombro ya jadi untuk yang pertama ini ya seperti ini ya kita siapkan ini kita siapkan ini ya ini apa namanya lali ya yang penting ini T ya kalau salah ini namanya gili-gili ya lupa lupa saya gak pernah pakai itu ya kalau untuk mancing kantong bro biasanya langsung langsung saya tali seperti ini ya tapi bisa teman-teman lebih cenderung lebih suka itu ya pakai beginian ya gak gak ribet kalau kita pakai seperti ini cara yang pertama gini masukkan senar sini ya ini ya seperti ini ya masukkan senar sini lalu kita simpulkan seperti ini ya buat simpul seperti ini ya ingat simpulnya seperti ini ya ini ya lalu kita putar-putar ya putar-putar seperti ini ya kita putar terus sampai banyak ya kira-kira minimal sepuluh atau lima belasan hitung dalam hati ya jangan dalam itu ya dalam angan-angan aja ini seperti ini ya seperti ini oke kalau ini sudah kecil seperti ini ya terus ini sudah gak bisa di itu lagi ya masukkan ini ya masukkan ke dalam ini ya ke dalam yang ini ya masukkan seperti ini ya sap udah masuk ini ya kita tarik aja sap nah ini kita tarik ini ya tarik aja terus tapi jangan lupa dikencengkan ini ya ini jangan sampai lepas ya kalau lepas ini sap kita keluarkan dulu ya nah ini nah ini ini tarik lagi sap sap tarik terus ya seperti ini ya nah jangan sampai lepas ya jangan sampai ke atas ya ini ini harusnya biasanya ada yang megangin sini ya biar gak terlalu lepas ya nah ini lihat ini hasilnya ya hasilnya seperti ini ya jadi T ya ini gak gampang ini ya gak gampang melunker melunker ya alias bulat bulat ini ini real jadi seperti ini ya kita potongnya kita potongnya itu ya zigzag ya kita potong dulu kita potong pakai gunting dulu ya oke kita potong potongnya terserah yang penting itu ya yang penting satu panjang satu itu ada yang nanti kita rakit oke kawan untuk itu kita ambil pancing dulu ya kita sekalian saya kasih tahu cara nali yang susah untuk lepas ya kita ambil pancing dulu ya ini untuk nalinya gini ya biar nanti itu gak dibilang orang temen-temen bisa mancing tapi gak bisa ngerakit gitu kan biasanya kata-kata itu kan sering muncul iya pertama gini ya masukkan disini ukur jaraknya dulu ya kira-kira nanti kepas biar enak segini aja ya ini ini ya seperti ini ya kita masukkan balik ya ini ujungnya ini ya masukkan balik ini seperti ini ya nah nah kalau sudah seperti ini ya gini ya kita jantikan seperti ini ya oke kalau sudah seperti ini tinggal kita itu ya kita yang ujung ini ya dihuter ya yang ujung ini ya yang ujung ada potongannya ini kita putar kesini ya sampai berapa kali terserah harusnya ini ada ada cantolan ya ini saja ya sebentar kita pakai bantuan ini ya pancing nah seperti ini ya nah seperti ini ya seperti ini ya kita kita uter-uter ya nah kalau sudah sedikit ini kita masukkan kesininya kalau sudah muter seperti ini kita masukkan disini ya nah ya ya seperti ini ya oke jadi muter-muter seperti itu ya kita tarik ya tariknya harus ini dihimbangin dan narik-nariknya seperti ini ya seperti ini seperti ini ya seperti ini seperti ini ya seperti ini lihat nah ini hasilnya sangat rapi ya kita potong dulu ini ini ya misalnya seperti ini ya nanti satunya kita tali seperti ini ya kita tali lagi ya masukkan satu pertama terserah dari depan atau belakang enggak masalah nah kita itu jaraknya jangan sampai lupa ya jangan jaraknya jangan sama ya biar nanti umpannya nggak jadi satu ya jaraknya ada yang panjang ada yang pendek itu ini seperti ini ya lagi ya seperti ini ya oke kita tali seperti ini ya nah ini kalau udah melakukan seperti ini kita bulatkan lagi ya ini enggak ada cantolannya biasa enggak ada cantolan juga enak ya enggak ini ribet ya kalau ribet kalau itu kalau enggak dicantolkan ini aja ya seperti ini ya ini kita puter kita putar disini ya sampai berapa kali ya 6 5 6 sampai itu yang penting itu ya 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 sangat rapi ya jadinya gambarnya gak mau fokus nah ini yang jadinya kita potong dulu ya ini untuk tips dari saya ini yang ujung ini mending dibakar pakai korek ya biar agak mentol dikit ya mentol tapi nepet sini ya biar enggak enggak itu ya biar jadi tumpuan kalau ini dapat ikan yang besar ini yang ngunci ke sini ya ini yang ngunci ini jadi kuncian ya jadi hambatan untuk kalau ikan yang besar ini pasti ketarik ke dalam ini oke dan ini hasilnya ya ini untuk tengahnya ya T nya ya seperti ini ini pancingnya ya jaraknya di gitu ya jaraknya harus nah kira-kira itu ya jaraknya kira-kira 5 cm 5 cm lah atau 6 cm ya jangan terlalu dekat ya kalau terlalu dekat nanti umpannya ini jadi satu ini dan mepet ya itu kurang efektif untuk ikan ya mending jarak agak itu ya kira-kira empat jari ini ya empat jari ini udah bagus pasti dicamin gak bakal itu ya pasti dicamin gak bakal itu ya itu presentase dapat ikannya sangat besar ya daripada yang jadi satu ini ya kalau kita samakan seperti ini nanti nanti umpannya itu jadi satu ikannya susah makan ya pasti ikannya gak mau makan ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe ya karena dengan subscribe teman-teman dan sangat membantu saya ya dan saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tutorial cara merakit atau mancing ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati